selamat menikmati baik, yang pertama untuk mendownload buka terlebih dahulu web browser, disini saya menggunakan Chrome kemudian setelah itu dibilah pencarian masukkan keyword dengan download 3D Blender kemudian setelah itu cari downloadblender.org kemudian buka alaman tersebut setelah itu akan muncul tampilan seperti ini maka tinggal downloadblender setelah itu tunggu beberapa saat maka blender akan terdownload tunggu sampai proses selesai setelah proses selesai langsung buka di di unduhan atau biasanya di mana jika kalian download file-nya disimpan di mana kalau saya sendiri ada di unduhan setelah itu buka file tersebut kemudian klik jalankan setelah itu tunggu beberapa saat dan muncul tampilan seperti ini tinggal klik next kemudian centang setelah itu klik next kembali klik next kembali kemudian install tunggu sampai proses selesai kemudian finish maka aplikasi 3d blender sudah ada di bagian desktop dan siap untuk digunakan baik selanjutnya saya akan tutorial-kan cara penggunaan aplikasi 3d blender kita buka dulu aplikasinya disini saya menggunakan 3d blender versi 2.79 klik di sembarang tempat kemudian objek ini kita hapus saja dengan cara mengklik text lalu delete kemudian untuk penggunaan 3d blender ini diharapkan menggunakan mouse karena sangat penting gitu penggunaan mouse ini kemudian keyboard external nah tapi untuk keyboard external ini bisa menggunakan bisa juga 3 namun jika tidak menggunakan keyboard keyboard external kita harus mengaktifkan emulet numpad terlebih dahulu caranya klik file klik file kemudian pilih user nah disini ada emulet numpad kita aktifkan dan save user setting keluar kemudian setelah itu kita masukkan background terlebih dahulu fungsi background ini sebagai cetakan untuk menggambar ini tanda plus ini klik kemudian scroll ke bawah ini ada background centang klik segitiganya jadi image open kemudian kita cari background yang akan kita pakai misalkan ini kita akan membuat parent game open image kemudian yang masih belum terlihat cara untuk melihatnya klik angka 5 klik angka 7 nah disini terlihat untuk membesarkan perkecil tinggal scroll saja nah disini bagian parent game itu yang ini nih bagian parent game untuk lebih lanjut nanti kalian akan mempelajarinya di matkulang temi tumbuhan bagaimana parent game bagaimana screaring game bagaimana bagaimana plume dan lain sebagainya ploem nah ini adalah bagian dari parent game kita akan coba membuat 2 cell saja misalkan yang ini caranya pertama kita ke menu add ini add kemudian mesh kita pilih plan nah disini ada objeknya dan kita geserkan terlebih dahulu dengan cara klik G ditempatkan disini tengah ini nah setelah itu kita masuk ke dari objek mode kita ubah ke edit mode kemudian perhatikan juga bagian ini ini seleksi titik ini seleksi garis ini seleksi bidang bedanya gimana kalau seleksi titik ini bagian titiknya yang terseleksi klik kanan ya untuk menyeleksi klik kanan kalau garis garisnya yang terseleksi kalau bidang bidang yang terseleksi kita pakai seleksi titik klik salah satu titik kemudian kita klik X kemudian pilih vertex nah kan terseleksi seperti ini kemudian kita klik bagian ujung ini di kanan kemudian kita klik G gerakan pindahkan kemudian yang ini seleksi klik G seleksi yang ini klik G lalu kita gambar share ini caranya pilih satu titik mau di sini mau di sini kemudian klik extrude satu kali klik E satu kali kemudian kita kita geser klik kiri klik E lagi geser klik kiri klik E geser klik kiri sampai tergambar kemudian setelah ini kita harus menyatukan dua titik ini titik ini dan titik ini caranya pilih salah satu titik kemudian tekan shift klik kanan titik yang lain kemudian kita klik alt dan m alt m pilih diantara ini mau plus mau last nah akan menyatu seperti ini selanjutnya kita buat sel yang ini caranya kita masuk ke objek mode nah ini jangan sampai terseleksi caranya klik A nah tidak terseleksi klik kiri disini kemudian masukkan plane nah setelah itu masuk lagi ke edit mode pilih salah satu titik klik X yang kita gerakan lagi kita bentuk saya kembali untuk menggerakkan sel seperti ini kan kalau untuk menggerakkan sel seperti ini menggerakkan objek seperti ini tekan shift kemudian tekan bagian tengah pada mouse yang kita gerakan bisa kalau tidak ditekan shift kita gerakan mouse dengan menekan bagian tengah mouse gerakannya seperti ini klik 7 lagi untuk menggerakkan klik shift kita geser seperti ini kita satukan lagi garisnya tekan shift pilih titik yang ini A T kita geserkan dengan klik G pilih geserkan setelah seperti ini kita bisa lihat kita boleh menghilangkan backgroundnya caranya nah disini ada mata seperti ini klik saja jika kita klik 7 tidak ada background lagi setelah itu kita akan buat gambar ini menjadi 3D caranya di edit mode ini edit mode kemudian klik A sampai terseleksi warna kuning seperti ini kemudian kita extrude klik E lalu klik Z jadi dalam 3D banner ini ada 3 sumbu ada sumbu jet dapat lihat disini ada sumbu jet itu ke atas kemudian sumbu X kalau dari sini mungkin ke kanan dan sumbu jet ke depan tergantung kita melihat untuk sumbu jet tapi untuk sumbu jet itu ke atas astah seperti ini kita buat yang ini juga menjadi 3D masuk ke object mode terlebih dahulu pilih object yang ini masuk ke edit mode seleksi seleksi semua dengan cara mengklik A kemudian klik E dan klik Z tarik ke atas selanjutnya setelah seperti ini kita lakukan penebalan sedikit penebalan untuk parenkim itu penebalannya sedikit cara melakukan penebalan di edit mode seperti ini kemudian kita seleksi semua dengan cara klik A sampai kuning seperti ini ingat sampai kuning seperti ini kemudian klik 7 kemudian klik E dan klik S kita geser misalkan seperti ini penebalannya kemudian kita masuk object mode pilih object yang ini masuk ke edit mode seleksi semua dengan cara klik A klik A klik extrude klik S geser setelah seperti ini karena bagian ini menjorok ke dalam kita harus meluruskannya caranya masuk ke seleksi garis tekan ALT klik kanan pada garis ini setelah itu sumbu jet ini yang warna biru kita tarik ke atas klik kiri tarik ke atas kita akan hal yang sama pada object yang ini masuk dulu ke object mode pilih object yang ini masuk ke edit mode di seleksi garis di seleksi garis ingat dan ALT klik garis yang ini kita tarik ke atas setelah selesai semua ini karena ini bagiannya terlalu menyudut terlalu lancip kita lakukan penumpulan pada setiap sudutnya caranya yaitu yang ini dulu kita klik ingat di edit mode kita klik ctrl r nanti ada garis seperti ini kita scroll ke depan sebanyak ini kiri lagi kemudian yang ini ctrl r scroll klik kiri dua kali kemudian yang ini juga ctrl r scroll klik kiri dua kali setelah semuanya seperti ini kita seleksi salah satu sudut caranya ALT klik pada garis ini nah kemudian klik angka 7 setelah itu ini bagian ini kita ubah dari disable jadi enable kemudian kita klik oke nah setelah itu scroll ke depan nanti akan ada link karena seperti ini terus jika masih belum ada link seperti ini terus saja scroll ke depan nanti akan ada link seperti ini sekarang kita geserkan seperti ini kita pilih sudut yang ini juga ALT klik kanan klik angka 7 kemudian klik gate kemudian kemudian ini ALT klik ke 7 lakukan hal yang sama pada setiap sudut nah sudah seperti ini bukan hanya sama yang pada objek ini R-scroll R-scroll pilih satu sudut ALT kek keren gajis 47 ALT lg sangat 7 lg 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 klik ke ayo Terima kasih. 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 Soalnya Monica. Tidak lurus. kemudian klik F akan tutup ini Vesta itu ini ubah ke disable kita tarik panah biru ini kebawah Hai sedikit saja kalian klik s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s klik F dari kebawah klik s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s saya ini cara untuk mewarnai yaitu pada bagian ini deser punya di sini ada bola seperti ini klik new kemudian di sini kita pilih warna hijau objek telah terwarnai kemudian objek yang ini juga untuk objek ini jangan new tapi klik di kanan ini pilih material satu supaya warnanya sama dan sel padeng Kim telah selesai terima kasih terima kasih